Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel belajar review Oke kali ini kita akan membahas seputar kipas angin lagi ya Ini ceritanya masalahnya itu saklar Saklar ini ya saklar atau knop putaran kecepatannya Dia tidak bisa diputar ya jadi dia keras Jadi susah untuk diputar Jadi putarannya kalau dia di satu disatutus ya Tidak bisa diputar kedua ataupun ketiga Gitu juga dengan ini kabel juga sama dia tidak bisa tarik Jadi ini masalah di knopnya ya atau di saklar putaran kecepatan kipas ya Nanti kita cek apa yang rusak Oke kita buka dulu dulu knopnya Nah ini knopnya kelihatannya sih agak renang sedikit ya Ini nanti kita cek juga yang lainnya apakah ada masalah seperti disini di asnya Atau di yang lainnya di dalamnya apakah ada masalah nanti kita buka ya Jadi ini sementara kenopnya juga sudah renggang ya Jadi nanti kita buka semua dalamannya Kita cek satu persatu masalah kenapa ini saklar kipas jadi berat ya Jadi tidak bisa diputar dengan tangan ataupun dengan tali tadi ya Oke nanti kita buka aja ini di bawahnya ada terdapat Dua empat enam tidak didapat enam skrup ya Dibatang kita bisa grup kita buka aja menggunakan O-bank plus atau test bank plus ya Jadi nanti kita akan cek di dalamnya ada apa aja komponen yang bermasalah ya Oke kita sudah buka Ini kondisi dalamnya ya Ini terdapat kabel-kabel Dan juga ada disini suite-nya ya Ini suite kabel kecepatan ya Ini suite bersama dengan kecepatan yang berhubungan dengan kesan itu dia ke spool Atau kegulungan kipas ya Dan disini nanti kita akan buka disini dalamnya Kita akan buka akan cek Apakah ada yang patah Ataupun ada yang nyangkut lah Ini kita cek Nah kalau ini dia kabel ini ya Kabel kecepatan Kabel kecepatan 1, 2, dan 3 ya Jadi ini kabel juga bagus Tidak ada yang lepas atau tidak ada yang putus Jadi kita ini kalau masalah perkabelan Ini sepertinya tidak masalah Ini sepertinya masalah di bagian mekanikal ya Jadi kita cek apakah ada masalah Ini kita buka dulu ya Yang dua ini kita buka dulu Oke kita sudah buka ya Kita sudah buka Kita lihat dalamnya Kita cek Nah ini gak ada apa ya Ini bagus nih Sehingga ini mantinya biasa ya Yang buat keputaran kesempatan Juga disini di asnya Di knopnya tidak ada masalah ya Ini masih bagus Tidak ada masalah Tidak patah Ataupun tidak Lepas ya Jadi aman Ini sepertinya Ini kita teruskan disini ya Khususnya di knopnya Kemudian disini knopnya Dia sudah terlebar Jadi dia pas memutar Dia ramah melebar ya Jadi otomatis Kalau ramah melebar Dia tidak menggigit Kepada asnya ya Oke nanti kita Mungkin perbaiki Saklarnya aja ya Kalau ini sih Kayaknya tidak ada masalah ini Semuanya bagus Nanti kita akan Pasang kembali ya Kita akan pasang kembali Ini yang kabel-kabel Ini kita pasang kembali Nanti kita fokus Kepada saklar yang tadi ya Saklar knopnya Sepertinya disana Dia atau renggang Jadi kita akan Perbaiki dengan cara Kita diikat Ataupun dikencangkan Atau didapatkan Supaya dia Tidak terenggang Karena itu Kayaknya bermasalah Situ aja Tidak Yang lain Yang lainnya Seperti masih bagus Oke kita tutup aja dulu Ini Kopernya Yang tadi Seperti biasa Yang kencang Yang sampai lupa Baunya Tadi ada 6 ya Oke ya Jadi kita Kayaknya disini Masalahnya nih Ini kayaknya Udah terenggang Jadi pas jadi puter Ini Yang nyangkut Jadi Misalnya ada masalah Jadi gak Gak kop lah Gak kop dengan ini Kita hanya butuhkan ini aja Hanya butuhkan kawat aja Seperti bisa pakai kawat Ataupun kabel tis Ya Ini kabel tis Takutnya nyangkut Karena ada matanya Kita pakai kawat aja Kaka-kaka bisa diputar Dengan Menggunakan Alat mengikat Seperti Tang Nah ini Seperti tang ini Ataupun yang lainnya Yang penting buat ikat Supaya kencang Jadi ini Si renggangnya ini Kita rapetin Nah Jadi ini contohnya nih Ini udah saya ikat Dengan kawat Jadi tadi kan renggang ya Sekarang udah mulai Rapet Jadi ketahuan Nah udah rapet ya Jadi otomatis Dia Mempunyai kekuatan Apalagi ini ditahan Dengan kawat ya Jadi otomatis Dia kapat muter Dia tetap akan tertahan Dengan kawat itu ya Oke nanti kita akan tes Kita akan coba Putar Menggunakan Tangan Tadi kan Kita waktu pertama Susah ya Nanti Sudah diperbaiki Dengan ini Apakah Ada perubahan Atau masih sama ya Tapi sih Menurut saya sih Ini udah bagus nih Tidak ada masalah Oke Mungkin itu dulu ya Sementara informasi Memberikan cara Memberikan cara memperbaiki Saklar kipas Angin duduk Oke terima kasih Semoga bisa membantu Penjelasan bagaimana Cara memperbaiki Saklar kipas Atau konop kipas Yang putranya berat Yang jadi ringan ya Dengan Tanpa modal Sama sekali Itu hanya menggunakan Ikat Kawat kecil ya Oke Semoga berfungsi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi